Ustaz Hanan Ataki berikrar sebagai anggota Nahdlatul Ulama. Ikrar itu diucapkan dalam acara Halal-Bihalal 1444 Hijriah Keluarga Besar Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Gasek, Malang Jawa Timur, Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023. Melalui video yang beredar di media sosial, Hanan Ataki dibimbing oleh Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar dalam mengucap ikrar menjadi anggota NU. Hanan Ataki tampak mengenakan kemeja putih dan songkok hitam. Hadir pula dalam kesempatan itu wali kota Malang Sutiaji, Rais Syuriah PCI NU Australia Prof. Nadir Syah Hosen, dan segenap pengasuh Pond Pesantren Sabilur Rosyad Gasek. Diawali dengan membaca kalimat syahadat, kemudian dilanjut membaca doa memulai untuk belajar. Hanan Ataki lantas mengucapkan janji atas kesungguhannya bergabung sebagai anggota NU. Untuk diketahui, pria bernama lengkap Tengku Hanan Ataki ini terkenal karena gaya ceramahnya yang sering menggunakan bahasa kekinian. Ia juga berpenampilan dengan pakaian yang gaul seperti kaos dipadukan ke meja flanel dan kupluk. Sosoknya inilah yang membuatnya lekat di benak anak-anak muda. Dia merupakan pendakwah yang namanya tidak asing di kalangan milenial. Ceramah-ceramahnya pun kerap dijumpai di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Ceramahnya banyak menyangkut hal-hal keseharian dan sepele tetapi sering dirasakan banyak orang. Ceramah tentang rezeki, niat, doa, kesabaran, dan jodoh. Banyak tema menarik dengan bahasa yang mudah dimengerti anak muda. Namun, ada anggapan dari sejumlah masyarakat yang menyebut bahwa pria kelahiran Aceh, 1981 ini memiliki hubungan dengan ormas terlarang di Indonesia dan dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila. Oleh karenanya, sejumlah acara Hanan Ataki yang digelar di beberapa wilayah kerap mendapat penolakan, termasuk di Jawa Timur. Tempat di mana ia mengucap ikrar sebagai anggota NU. Jangan lupa, subscribe YouTube JMN Channel dan kunjungi laman portal jabarnews.com